Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Zubo Design Tempatnya belajar dan berbagi ilmu seputar design grafis Oke guys, di video kali ini kita akan membahas Tentang membuat logo racing lagi ya guys Contohnya itu seperti ini Caranya mudah sekali untuk membuat logo seperti ini Oke, mudahnya seperti apa? Simak terus videonya Oke, yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini Biar tidak ketinggalan video-video tutorial selanjutnya Dari channel Zubo Design Jangan lupa klik like, share, dan komen ya guys Ingat, semuanya itu gratis Oke, tidak perlu banyak basa-basi lagi Langsung saja Nah, disini saya tidak akan membuat untuk online seperti ini Ini nanti teman-teman bisa downloadnya Lalu bisa dibuat seperti ini Nanti waktunya terlalu lama ya Oke, langsung saja ya Langkah yang utama yang kita buat adalah Mengertikan dulu tulisannya ya Seperti ini Oke, kita klik disini Zubo Design Oke, setelah itu kita perbesar Urusnya, kurang lebihnya sekian Tapi nanti bisa dibuat Terus kita bikin center ya Disini, disini Nah, kita pilih center Terus setelah itu kita pilih font disini Saya menggunakan disini Menggunakan demons ya disini Terus yang selanjutnya kita rapatkan Disini ini masih terlalu lengkap Caranya menggunakan ini Ya, atau bisa di Apa itu namanya ZRLK Untuk memisahkan satu dan yang lainnya Ini jaraknya antara yang tulisan Zubo Dan yang design itu terlalu lengkap Kita rapatkan lagi Caranya bisa menggunakan ini Ya, ini di klik shape tool Ini bisa tarik ke atas seperti ini Atau bisa menggunakan CTRLK Nah, itu untuk membagi semuanya Seperti ini Ya, seperti ini Nah, tadi saya ulangi ya Ini kan masih nyatu semuanya Nah, kita potong satu-satu Antara Zubo dan designnya Menggunakan CTRLK Atau bisa klik kanan Atau bisa Pilih objek Maaf ya, pilih objek Terus disini Ya, klik Artistic Artistic Disini Nah, nanti dia akan terpisah Oke, jika sudah seperti ini Nah, kita coba browserkan lagi ya Terus Centerkan disini Biar simetris semuanya Nah, oke Jika sudah seperti ini Kita copy satu-satu ya Kita membuat garis disininya Nah, caranya kita copy Zuboannya dulu ya Seperti ini Copy CTRLC, CTRLV Geser Ya, agak jauhan sedikit boleh Terus kita copy lagi CTRLC, CTRLV Kita ubah warna Jadi hijau mungkin Atau apa Terserah, gak apa-apa Nah, kita turunkan Di bawah situ Nah, ini ya Jangan terlalu lebar Kurang lebih sekian Nah, jika sudah Ini kita block Semuanya Segini Ya Jika jika sudah block Semuanya Terus kita convert Caranya bisa Klik kanan Convert to curve Atau bisa CTRLC Seperti ini Nah Kalau sudah Pasti akan keluar tampilan Di atas Optifernya akan berubah Seperti ini Kalau sudah Kita pilih Page minus front Ya, seperti ini Nah Ini sudah Kepotong Terus Kita potong Kita paro Ya, disini Nah Kita bikin kotakan Seperti ini Ya Kira-kira Di tengah Di tengah Inilah Di tengah tulisan Zufa-nya Seperti ini Kalau belum Di tengah-tengah Bisa digeser-geser Terus kita block lagi Terus setelah itu Kita pilih Ring Ini untuk memotong Bagian bawahnya Kita buang Seperti ini Kalau sudah Ini tulisan Zufa Yang masih Penuh Warna hitam Kita rubah Jadi warna Aka-aka Buah-buahan Terus Tadi yang Kita ambil Atau kita potong Taruh Keser Seperti ini Oke Sudah Masuk Terus Yang selanjutnya Ini Kita masukkan Ke dalam sini Ya tadi Potongan yang disini Kan ada potongan Kita masukkan Tapi kita Kasih warna gelap dulu Misalnya warna Abu-abu pekat Seperti ini Kita klik kanan Pilih power clip Kita masukkan Terus Klik kanan Kita update Ya Pilih update Power clip Terus kita turun Kira-kira Mungkin di tengah Ya Nah Ini disini kan ada garisnya Juga bayangan garisnya Ya Yang tadi Kira-kira nempel itu Kalau sudah Pilih finish Oke Sudah Terus Kita kasih disini outline Outline nya Caranya Bisa Teman-teman Klik kanan Pilih properties Disini Klik kanan Pilih properties Kalau sudah dicentang Seperti ini Bagian bawah Maka nanti Akan muncul Disini Seperti ini Nah Disini Ini kan ada Men ya Disini mennya Kita kasih 5 Ya Atau bisa mungkin Tambahkan 7,5 Boleh Terus kita Rupah warnanya Jadi warna Petih Seperti ini Gak kelihatan Gak apa-apa Oke Terus Yang selanjutnya Tinggal Yang bagian bawah Oke Yang bagian bawah Sama Kita lakukan Sama Kita copy Terlebih dahulu Geser Terus Klik kanan Lepaskan Atau bisa Mudahnya Kita menggunakan CTRLC CTRLV Terus setelah itu Kita geser Seperti ini Terus Kita copy lagi CTRLC CTRLV Kita rubah Warnanya Hijau Seperti ini Nah Ini juga sama Ya Kayak tadi Yang pertama Kita ambil Bagian sini Seperti ini Kalau sudah Kita block Seperti ini Terus Kita klik kanan Convert to curve Atau CTRL T Terus Kita pilih Back Minus Front Seperti ini Sudah Kita geser Nah Yang ini Kita kasih warna Merah Ya Disini Atau warna Apa Terserah Teman-teman Yang inginnya Menggunakan Warna Apa Terus Setelah itu Apa ini Namanya Ini tulisan yang hitam Desainnya Itu kita rubah Jadi warna Kuning Seperti ini Ya Kuning Atau Apa Kuning Ya Kuning Orang Atau bisa Teman-teman Mau pilih Warna Lain Juga Boleh Terus Setelah itu Kita bikin Persegi panjang Kurang lebih Disini Ya Seperti ini Kita kasih warna Orange Oh maaf Orange Nah Seperti ini Terus Kita taruh Kira-kira Setengahnya Ya Di tengahnya Kurang lebih Sekian Terus Klik kanan Ya Pilih yang persegi panjang Klik kanan Power click Masukkan ke Tulisan yang kuning Pasuk Terus Kita edit Klik kanan Edit power click Terus Kita menggunakan Menu transparansi tool Klik sekali Kita tarik Dari Bawah Ke atas Seperti ini Nah Diusahakan Persegi panjang ini Jangan terlalu Lebar Kita bisa Proseskan Seperti ini Nah Tujuannya Biar gradasinya Itu nanti Nampak Ya Yang penting Melebihi Terus Seperti ini Oke Kita ulangi Power click Eh power click Maaf Transparan Seperti ini Ya Kurang lebihnya Terus setelah itu Kita pilih Finish Nah Maka akan jadi Ores Seperti ini Terus Disini Ada Lineart kuning Kita bikin Caranya sama Seperti tadi Klik Terus Pilih property Disini Sudah dicentang Kita masukkan 0,75 Kita ubah Jadi warna kuning Caranya untuk Merubah Ini Jadi warna kuning Itu Klik kanan Di warna Bisa disini Atau bisa Tadi Record warnanya Disini Nanti akan Jadi Oke Terus kita Atur Ya Biar Semakin Ideal Oke Langkah yang selanjutnya Kita akan membuat Kontur Dengan Contohnya Seperti ini Warna hitam Ini Caranya Teman-teman Bisa seleksi Dulu Kelusian Design Dan Kelusian Zufa Kita Copy Jeter LC Jeter LV Kita geser Seperti ini Terus Kita Convert Terlebih dahulu Klik kanan Convert to Curve Atau Jeter LK Terus Setelah itu Kita group Setelah Kita group Kita pilih Contour Disini Contour Nah Kita pilih Averset yang Out Atau Bisa langsung Tarik aja Dari sini Ya Klik Klik Antour Klik Disini Tarik Atas Seperti ini Nah Kurang lebihnya Sekian Nah bang Itu gak Gak kena semuanya Bapak Santai aja Santai aja Bro Santai Nah Setelah itu Kita pilih Big tool Terus Kita klik kanan Disini Break contour Apart Setelah itu Kita pastikan Sudah terpisah Atau belum Dengan Objek Utamanya Jika sudah Teman-teman Bisa langsung Pilih Sini Set tool Nah Maka akan keluar Kotak-kotak Seperti ini Kita hapus Yang bagian Seperti ini Caranya di Block Disini Rubah dulu Formal Seperti ini Terus Terus kita Pencet Pelet Melengkung Seperti ini Gak apa-apa Terus kita klik Di tengahnya Baris biru Di tengah-tengah Terus kita pilih Ini Yang warna Convert to lean Nah Maka akan jadi Lurus Terus yang sini Yang di bagian tengah Ini kan ada Lupa-lupanya Kita hapus aja Karena Menggaguh Pemandangan Atau tidak terpakai Jika sudah Kita ubah Warnanya Menjadi Hitam Seperti ini Terus kita Masukkan Terus Kita Atas Kita Pencet Shift Chatter L Backdown Terus Sampai Kurang Lebihnya Sekian Jika sudah Seperti ini Ini Mesti Diklis Diklis Jika Sudah Seperti ini Kita Membuat Line Art Disini Warna Putih Ya Semuanya Nah Caranya Terus Setelah Itu Kita Bikin Tadi Outline Jadi Ini Yang Tulisan Hitam Ini Yang Bagian Belakang Itu Kita Seleksi Tambahkan Save Untuk Menseleksi Bagian Bawah Dan Bagian Atas Harus Seperti Ini Harus Seperti Ini Oke Saya Kembalikan Kita Kopi ZLC JTRL Setelah Itu Kita Group Disini Setelah Di Group Kita Bikin Contour Oke Jaraknya Mereka Sekian Ya Terus Setelah Itu Kita Pilih Contour Lagi Kita Pisahkan Antara Contour Contour Yang Ini Tidak Tidak Caranya Klik Kanan Tidak Contour Apat Terus Ini Yang Hitam Ini Kita Pulang Saja Ini Yang Putih Kita Rubah Jadi Warna Putih Kita Turunkan Dengan Menggunakan Shift Backdown Terus Kita Bikin Background Warna Hitam Ini Kita Kasih Warna Hitam Terus Pick To Lagi Jangan Lupa Pencet Shift Backdown Dan Jadi Seperti Ini Ya Sekian Tutorial Kali Ini Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Like Subscribe Dan Comment Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Babacata Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh